Intro Ribuan masyarakat hadiri acara Millennial Road Safety Festival yang digelar di Jembatan Suramadu, Minggu 17 Maret 2019. Acara itu dibuka oleh Kapolda Jatim, Irjen Paul Luki Hermawan. Selain membuka acara, Irjen Paul Luki Hermawan juga memberangkatkan peserta Fun World Millennial Road Safety Festival di kilometer 1.600. Berbagai macam atraksi dan hiburan tersaji di acara Millennial Road Safety Festival. Mulai dari atraksi Moge Motor Show, Suramadu Millennial Road Safety Fun World, Mersing Band, 500 penari gandrung dari Banyuwangi, serta Festival Seribu Perahu. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 5,4 km juga dilakukan untuk memecahkan rekor muri. Tak ketinggalan, penyanyi via Valen dan grup musik NDKK turut menambah meriah suasana. Acara ini diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan berbagai komunitas masyarakat yang mendukung terwujudnya tertib lalu lintas. Terus kan tadi kan sempet ada kayak kampanye lalu lintas kan kalau harus gimana milenial berkendara? Apa yang kamu tangkap dari tadi? Tidak berat deh, bagian ini kan ditutup. Tidak berat amat, habis itu tertib berat amat. Arissa Putra, Jatimnow.com Terima kasih telah menonton!